Hari ini saya akan menyampaikan ya Dua informasi yang menurut saya Memang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan Salah satunya itu dari pertanyaan rekan-rekan sendiri Menyangkut sekarang pendaftarannya itu Hanya pakai verifikasi wajah Dan yang kedua ada kaitannya dengan pertanyaan itu Sekaligus hati-hati rekan-rekan semua Dijaga akun rekan-rekan semua Tonton video ini sampai habis Jangan diskip-skip biar tidak gagal Paham Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTJS Mining Aplikasi yang jos gandos Saking jos gandosnya sudah banyak yang menikmati Walaupun Ini BTJS masih belum Mainet Belum listing Tapi rekan-rekan sudah banyak menikmati Gara-gara memang ada program di sini Siapa yang daftar akan mendapatkan benefitnya Bitcoin selama 7 hari Dan termasuk siapa yang mengundang Itu juga akan mendapatkannya bro Mantap ya Oke ya, kalau tentang masalah benefit dan segala macamnya Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya Kali ini saya akan membahas tentang Pendaftaran Yang sekarang ini sudah tidak pakai Masukkan Apa ya Nomor ID Ya Tidak pakai sudah Informasinya begitu Kalau saya sendiri masih belum tahu langsung Cuma informasinya yang sangat tergitu Termasuk rekan-rekan yang berkunjung di dev channel Kayak gitu ya Awalnya raku-raku teman-teman ini gimana Tapi bisa mining bang Nah pertanyaan rekan-rekan tersebut yang berkaitan dengan Apa ya Daftarnya sekarang sudah tidak pakai Masukkan data Ya Itu Saya tunggu aja Screenshotannya Nanti biar bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain Atau nanti kalau saya memang bertemu dengan salah satu orang yang mungkin mau daftar secara offline ya Nanti bisa saya screenshotkan Ini masalahnya Di sekililing saya Di sekililing saya Sudah pada daftar ini bro Ya Oke ya Kita coba lihat ya Salah satu akun Twitter yang membahas Tentang kurang lebih ya Ada sangkut pautnya Tentang pendaftaran ini yang sudah tidak pakai Masukkan ID ya Coba kita intip sebentar Ini tidak berurutan ya rekan-rekan yang saya carikan ya Yang ada kaitannya dengan pertanyaan rekan-rekan Seperti ini rekan-rekan Nah ini ya Agak lama sih Dua hari yang lalu ya Ini ya Saya tunjukkan ya disini ya Terjemahkan tweet BTCS BTCS aplikasi penambangan tidak lagi meminta nomor ID plus nama Wow Nomor ID plus nama sudah tidak diminta rekan-rekan Untuk mereka yang mendaftar baru-baru ini Verifikasi wajah Hanyalah persyaratan untuk verifikasi identitas Coba ya ini ya Ini yang dialami sama referal rekan-rekan semua ya Bentar Aplikasi penambangan tidak lagi meminta nomor ID plus nama Untuk mereka yang mendaftar baru-baru ini Ya baru-baru ini memang kayak gitu ya Rekan-rekan banyak yang bilang gitu ya Verifikasi wajah Hanyalah persyaratan untuk verifikasi identitas Artinya Artinya Mungkin tidak ada lagi verifikasi KYC fase 2 Ini artinya masih anul ya Ini Ini kesimpulannya yang punya tweet tersendiri ya Artinya ini loh Yang artinya ini loh Kalau yang ini sudah terbukti ya Rekan-rekan katanya banyak yang Referalnya yang baru daftar itu sudah tidak pakai ID plus nama Hanyalah verifikasi wajah ya Terus artinya Kalau ini yang artinya ini kesimpulannya ini Mungkin tidak ada lagi verifikasi KYC fase 2 Ya ini masih artinya ya Kita lihat aja nanti ya Kalau kemarin-kemarin kan ada informasinya Akan ada KYC ya Akan ada KYC lagi ya Peniru akan mulai meminta detail login Anda Hati-hati Nah ini benar-benar harus dijaga rekan-rekan Untuk detail login kita itu Kayak email, password Itu hanya kita yang tahu ya Tidak usah di share-share kepada siapapun Ini ditunjukkan salah satu skrin sutan Percakapan proses tersebut ya Kita coba artikan versi bahasa Indonesia nya Seperti ini ya Ini ya Seseorang mengundang saya untuk bergabung dengannya Dan dia mengirim formulir untuk saya Saya isi menuntut detail saya Termasuk kode sandi saya Ini bro Ini informasinya seperti itu Ini langsung ditanggapi Seperti ini Anda harus dapat mendikte Ketika Anda mengobrol dengan scammer Atau peniru Jangan pernah memberikan alamat email Atau kata sandi Anda Kepada siapapun Ya Ini memang penting Ini harus saya sampaikan kepada rekan-rekan Jangan sampai Anda itu memberikan Email Anda Alamat email Anda Dan Atau Password Anda Kepada orang lain Yang minta Untuk ini ya Itu login Anda Kemarin email Anda Apa disitu Apa segala macam Jangan dikasih Termasuk itu Mohon maaf Sama pengundang Anda Ya Hanya Anda yang tahu Oke ya bro ya Nah lanjut ya bro Selain itu Bagi mereka yang berpartisipasi Dalam proses testnet Lindungi akun Metamask Anda 12 Kipras dan PrivatK Jadi Anda harus Ngelindungi ya Jadi amankan itu Apa ya Perasa sandinya itu Seperti yang biasanya kita bahas itu ya Terus berikutnya Dukungan Metamask Tidak akan pernah mengirimi Anda Tautan pising Acak di Twitter Telegram Atau Facebook Hati-hati Selalu blokir Scammers dan peniru Yang datang ke DM Anda Jadi singkatnya itu gini bro Metamask itu Tidak mungkin lah Jabri kita Itu ya Tanya ini Blah-blah-blah Bli-bli-bli Atau mungkin dari pihak Satoshi BTCS Mening Tidak mungkin lah Jabri kita Atau mungkin dari Kordao Jabri kita Tidak mungkin lah Kalau kita tidak tanya duluan Nanti baru ada komunikasi Tapi kalau Mak betul untuk Ujuk-ujuk Jabri kita tiba-tiba Pengen ini-ini Dan menawarkan ini-ini Dan Ternyata harus Pakai Ngirimkan Email kita Login Segala macam Passwordnya Eh Jangan bro Bikin nyantai aja Ya Gak usah dirokan itu ya Atau Anda bisa langsung Komunikasikan apa ya Di Twitternya Kordao Atau mungkin di Discordnya Kordao ya Nah ini ya Kita coba cari informasi lagi Yang berkaitan dengan Hal tersebut Ini ya Saya carikannya Ini ya Ini Saya carikan ini ya Kurang lebih hampir sama ini ya Tapi ini pengingat Buat kita semua Kalau teknis-teknis Rekan-kankan kan sudah Pada tahu semua nih Sekarang informasi-informasi Penting yang bisa Bikin kita Terkecoh Jangan remehkan ya bro ya Jangan remehkan Hal-hal kecil itu Kalau kita remehkan Kita bisa terkena nanti ya Hai BTCS Peserta Mari tetap terjaga Dan waspada Terhadap skamers Ya Kordao ORG Tidak memiliki Akun Twitter Yang mendukung Mereka Tidak akan Pernah Mengirimi Anda Pesan pertama Atau Mengirimkan tautan pising Acak untuk mengisi detail login Akun penambangan BTC Anda Atau Mendiskusikan harga Peluncuran di DM Awas Nah ini ya Kalau diartikan langsung Versi bahasa Indonesia Seperti ini Tapi kurang lebih Maknanya gini ya Kordao itu Tidak mungkin Jabri kita Apalagi ngomongin ke kita Harganya nanti Apa-apa Blah-blah Tidak mungkin lah Dengan Ada Embel-embelnya Minta login ke akun kita Itu apa Emailnya Apa Passwordnya Tidak mungkin lah Bro Ini ya Ditunjukkan ya Seperti ini Percakapannya Kita coba Artikan versi Bahasa Indonesia Ini ya Bisakah Anda memberikan Alamat dompet Anda Untuk verifikasi Nah Ini tiba-tiba Mabat untuk Minta-minta gini Wow Jangan lah bro Jangan dikasihkan Apalagi ini Cuma atas nama Pengundang Anda Atau teman Anda Atas nama kordao pun Jangan bro Tidak mungkin kordao Minta itu Ngapain juga kordao Minta itu ya Anda scammer Tidak tersenyum Oh Bodohnya pintar Itu Kalau diartikan versi Bahasa Indonesia Gitu ya Intinya Ini tidak percaya Ini diolokkan bahwa Ini adalah penipuan Terus selanjutnya Investor yang terhormat Perhatian Ini jawab ini Sama pihak ini ya Sama pihak ini ya Yang aspal itu ya Investor yang terhormat Perhatikan Cara Anda berbicara Dengan kami Karena kami disini Untuk membantu Anda Dan investor lain Dan jika tidak berhati-hati Saya mungkin akan Melaporkan Anda Kemanajemen Dan Anda akan Dilarang Dari proyek kami Dan juga Membekukan token Anda Wow Ini sudah mulai Wow Jadi rekan-rekan Dibikin nyantai Kalau kayak gini Tidak usah dirokan Tidak usah dijawab pun Tidak usah dirokan Yang penting Anda Jangan mengirimkan Informasi apapun Kepada Oknum-oknum Seperti mereka ini ya Terus Mengapa Apakah Anda Orang-orang yang Cenderung menipu Seperti ini Nah gitu ya Dilanjutkan pencakapannya Pokoknya intinya itu ya Itu screen shotannya Kalau dihatikan versi bahasa Indonesia Seperti ini Jadi intinya Anda jangan pernah Ngasihkan apapun Kepada Orang yang Mengatasenamakan Ya Bahasanya Oknum-oknum Yang mengatasenamakan Dari kordau Dari siapa Terus ini yang berikutnya Berapa harga peluncuran Untuk BTCS Berapa harga peluncuran BTCS Dijawab ini Sebelum pertanyaan Anda Tingkat koinnya Yang diwakili adalah 0,0001916 Jika Anda ingin menjualnya Tetapi berdasarkan jumlah koin Yang ingin Anda jual Tetapi saya menyarankan Anda Bahwa jika Anda Ingin menjualnya Anda dapat memproses Beberapa perbaikan manual Untuk Anda di alaman web Simpul kami Di dompet Anda Yang memberi Anda Peluang atau peluang Untuk menjual koin Anda Dengan harga yang Sangat tinggi Sekitar 4-5 dolar Per BTCS Kamu punya Karena perbaikan manual Pada peluncuran Di alaman web Node kami Ini belum resmi Maksud saya Kenaikan Harga BTC Untuk dilihat semua orang Tetapi jika Anda tertarik Beritahu saya Jadi saya akan Menempatkan Anda Di bagaimana Pendapatan Keuntungan Darinya Dengan menjualnya Dengan harga 4 dolar Sampai 5 dolar Wess Ini kalau diartikan Bahasa Indonesia Kayak gini ya Kurang lebih ya Maknanya gini ya Menawarkan Blah-blah-blah Lebih bagus lagi Harganya lebih tinggi lagi Kalau berminat Silahkan hubungi dia Nanti kasihkan itunya Kayak gitu ya Data-datanya Wess Pokoknya jangan lah bro Ya Simple ya Kita ini sekarang ini BTCS Dalam tahapan Kita masih nambang Tesnet Nambang Tesnet Sudah itu aja Dapatkan pundi-pundi BTCSnya Dengan klik Receive BTCS Terus ikuti Tesnet Receive BTCS Ikuti Tesnet Receive BTCS Ikuti Tesnet Ini bagi semuanya Ya Baik Anda main Solo Maupun yang punya team Ya Kalau Anda Suka main team Yang suka tetap Mereversingkan terus Ya tetap Permokan kepada semuanya Semua tetangga Anda Rekanan Anda Saudara Anda Itu tambahannya bro Kalau Anda mau kan Itu Anda akan mendapatkan Benefitnya Bitcoin Gitu bro Jadi kita gak usah Mikirin yang lain-lain Sudah itu aja Tesnet Nanti kalau ada informasi Apapun Ya kita lihat aja Di aplikasinya Ya Kita lihat aja Di aplikasinya ya Nah Berkaitan dengan Pendaftaran itu Yang saya minta Screen show tanya rekan-rekan itu ya Ini saya tunjukkan langsung aja Kalau dulu kan seperti ini bro Ya Ini yang saya minta Jadi rekan-rekan Kalau mau berbagi loh ya Sebelum ini Anda isi Kalau dulu kan gini nih Apakah tampilan sekarang ini Yang daftarnya seperti ini juga Kalau beda Di screen show kan Sebelum Anda lakukan verifikasi wajah loh ya Ini kan verifikasi wajah nih Screen show kan Nanti bisa Di share ke IG saya Kayak gitu aja bro Nanti itu sebagai bahan kita Diskusi Kepada semua rekan-rekan Biar rekan-rekan yang gak Gak apa ya Gak gusar Gak gundah Ya Ada yang gundah Ada yang gelisah Bang Referral saya daftarnya kok gak pakai ID Bang gak pakai nama Bang tinggal verifikasi Bang itu gimana bang Apakah nanti bermasalah atau enggak bang Nah informasi yang kita baca tadi Di salah satu akun Twitter ya Akun Twitter bukan resmi tuh Akun Twitter yang biasanya kita bahas Itu tadi informasinya bro Memang semua rekan-rekan sudah tidak masukkan ID Dan verifikasi Dan apa itu Dan nama Untuk beberapa hari ini Gak tau loh ya Besok kedepannya gimana ya Nah yang saya tanyakan ini Tampilannya seperti apa tuh Saya kok penasaran tuh Aduh Orang-orang sekilir saya sudah pada ikut soalnya ya Oke ya Dan dulu Seperti ini bro Setelah ini ngisi nama Terus ini Apa itu ID kita Paspor Terus KTP atau SIM Disini langsung start verifikasi wajah Setelah itu Temu tampilan seperti ini kan Tinggal disubmit aja Ini kan verifikasi wajah kita ini Beres sudah Disini muncul number Apa itu Nama kita Sama ID-nya Sudah Nah kalau sekarang munculnya kayak gimana Gitu loh bro Nanti Saya cuma butuh screenshot yang ini Ini ya Yang masih belum diisi Dan yang kalau sudah diisi Kalau Anda mau share juga Ya ditutupin bro Semuanya bro Tampilannya ini aja Ya Biar kita bisa sharing kepada Sesama pengguna aplikasi BTCS Mining Nah Berkaitan yang katanya tadi tidak Mungkin bisa jadi tidak ada KIC lagi Nah Kita nanti bahas di video selanjutnya ya Apakah nanti akan ada KIC lagi Atau Gimana Kita cari-cari informasi Tapi yang pasti Kita para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining Ya ikuti aja Informasi resmi yang ada Di HP kita Kalau ada informasi-informasi resmi Akan ada disini bro Tinggal di klik aja ya Selain di white paper disini ya Jadi kalau disini ini Selalu ada perubahan Sebenarnya kalau Anda mau baca Kayak disini Kalau saya lihat Timpuhari ada Pembahasan tentang KIC ya KIC sekarang sudah tidak ada disini ya Apakah gara-gara sekarang Sudah muncul Di setting profil kita sudah beda ya Kita klik ya Di profil ya Sekarang kita coba klik ya Di aturan pribadi Atau setting ini ya Nah ini kan Kalau dulu dicek disini kan Kalau kita klik disini Nah itu kan muncul disini Nama sudah jadi putih ID sudah jadi putih Namanya itu tertulis jelas Kalau ID-nya itu Depannya berapa angka Belakangnya berapa angka Tengahnya bintang-bintang-bintang Masih ingat bro Masih enggak Kalau sekarang kan kayak gini bro Tulisannya kayak gini ya Tulisannya cuma lulus verifikasi Verifikasi dengan saya Bukan robot ini Lulus verifikasi Berarti kan Tidak ada tulisan apa-apa lagi nih Apakah gara-gara munculnya Set apa ya Tampilan ini sekarang Sudah tidak akan Ada lagi verifikasi Atau Tidak akan ada lagi KIC atau segala macam Kita masih belum tahu Kita tunggu aja Informasi-informasi Terupdate berikutnya Nah gitu ya bro Jangan sampai lupa Anda ikuti testnet Nah kalau sudah testnet Nanti Anda klik Menerima khas Setiap hari 3K mantap Terus jangan sampai lupa Untuk resep BTCSnya Karena yang paling penting Adalah ini bro Sekali lagi Yang paling penting Adalah ini Dan sekarang Sempatkan testnet Supaya nanti Tidak bingung Oke ya Bagi semua pengguna Aplikasi status BTCS Mining Yang sudah daftar Harusnya tambah semangat bro Bagi yang belum Dan kepingin daftar Pastikan Pastikan ya Anda cari informasi Terlebih dahulu Tentang aplikasi ini Yang negatif maupun yang positif Habis itu bro Anda yang memutuskan sendiri bro Ikut atau tidaknya Ya Jangan niru orang lain Jangan katanya orang lain Tapi Anda Dapatkan informasi Selengkap-lengkapnya Putusan ada Pada diri kita masing-masing Nah kalau Anda Belum dapat pengundang Kepingin daftar Tidak usah sungguh-sungguh Tidak usah malu-malu Langsung saja Buka deskripsi video saya ini Langsung klik link Pendaftarannya Dan ikuti tutorial Pendaftarannya Setelah itu langsung Gaspol 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 Demikian Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling mencotot ini Bermanfaat buat semuanya